Aku dikenal jadi anak motor itu karena motor baik Wah, borok Sekarang lo motor kurang baik karena gak pernah touring lagi Kenapa yang bawa motor? Iya Mudik dari Tangerang ke Sukabumi Pasti pada tau juga temen-temen pergerakan motor baik Dari salah satu dari awal itu pasti Popi Sofia Cewek motoran siapa? Popi Sofia, udah Kalau di jalan kan kadang-kadang kita butuh jalur yang rada rusak gitu ya Iya, iya, iya Di jalan-jalan Gak selamanya lempeng ya Temen motoran yang paling berkesan buat seorang Popi Sofia Pasti kan adalah satu yang paling berkesan Jatuh jurang, kiri lereng, mentok batu Ah, yang liur Rasri tuh bodor banget ya Jadi kalau jatuh dia bukannya kualit, enggak Ngetawain dulu, tak Dan dia juga kan sambil sendera Aduh, aduh Apa yang orang lain enggak tahu tentang seorang Popi Sofia? Apa ya? Halo semuanya Kita balik lagi di Santorini, santai motoran kesana kesini Dan ini bintang tamu perempuan pertama di episode Santorini Popi Sofia Popi apa kabar, Popai? Alhamdulillah baik Aku mah manggilnya Popai Dari dulu si Popai Karena suka makan bayam ya Iya Tapi kan Popai kan enggak kelihatan kan Makannya bayam, minumnya apa yuk? Minumnya alkohol Iya bener Minumnya apa ini? Bener Bener kan? Bener Hai mas Apa kabar Popi? Nah jadi Oprolnya harus dijaga gitu ya Menjarah kan Jadi memang Popi kamu lagi sibuk apa sih? Kalau aku begini Oh iya jadi ke luarnya kesana Popi mah ya Dari dulu emang ini Popai Satu-satunya cewek Yang Apa ya Rock and roll gitu Metal aja Kita udah sering bareng turing ya Popi ya Oh iya Berkali-kali kita turing jauh Aku dikenal jadi anak motor itu karena motor baik Wah borok Ini sekarang memakar kurang baik karena enggak pernah turing lagi Soalnya Sekarang motornya udah enggak baik-baik Soalnya udah banyak yang keprediksi Emang Perjalanannya kemana Maksudnya prediksi perjalanannya Oh gitu Jadi motor baik keprediksi jadi Begitulah Popai Tapi enggak apa-apa di nanti Tapi ada lagi-ada lagi Kan baru libur setahun kita Tahun ini insya Allah ada lagi Meningin Tapi sebelum kita jalan nih Ngobrol lebih jauh tentang Popi Sofia dan tentang dia dengan motornya Kita mau tahu dulu nih Ini motor apa Popi Ini kayaknya baru deh Ini baru aku Wangi baru ini guys Ini mah wangi baru Baru ngangkat Baru ngangkat Ini wangi-wangi bensin beleber Oh bensin beleber Ini mah dua tak ya DT Ini teh Yamaha DT Ini teh trail tua Oh Trail tua tahun 70-an Ini teh Aku baru ngangkat dari Sukabumi Hah? Kampung kita Iya kampung kita Ini ya banyak yang enggak tahu Aku dan Popi itu asli Sukabumi Betul Ada Walaupun jauh-jauh-jauh Ada nyambung-nyambungnya lah Nyambung dikit lah Ngerasanya cipratan air-air Sukabumi Iya Sukabuno S-Uber Jadi sekampung Gangunan teh Popi teh Gang Nugraha Gang Nugraha Popi Gang Nugraha Kalau aku dari Gang Loa Oh iya kita mau ya Geng Sukabumi Nah jadi ini tuh di Sukabumi Popi Iya cuma ini dia Keambilnya dari Bali Karena Keambil dari Bali Dia restorasi Iya betul Oh Boleh kita lihat nih Ini Yamaha DT100 Kalau sekarang tuh kan Memang ramai juga Geng Tril tua tuh Ada geng-gengnya Dan Popi Kalau gue lihat Dari sosial medianya Lagi seneng motoran Tapi offroad Makanya yang begini-begini Cocok ini udah dibawa Lumpur-lumpuran nih Belum sih sebenernya Ini tuh baru dibawa San Mori Night Ride Di Jakarta Cuma nanti pas ke Bandung Akan dicoba ini Ke kebun-kebun aja Oh iya Buat terabas-terabas Cocok nih Terabas tipis ya Tril tua Ini bandel banget Yamaha DT100 Ini Biasanya zaman dulu Kalau di film-film Ucok Aka Roma Irama Ada nih yang pakai Begini-begini juga Nih Tenng-teng Penyakitupan gitu-gitu juga Penjahat-penjahat lah Waktu itu Bener Film-film dangdut Gue paling suka lihat Yang begini Ada juga yang pakai Botor Jepang Gue yakin itu Bukan Harley juga Stangnya begini-begini Ini Oh itu dimodif dikatros Iya Manya Itu zamannya Roma Irama Film zaman kapan Tahun 70-80 Tapi Ini sedikit tentang Motornya Papi Sofia Nanti kita akan Shooting juga Detailnya kayak gimana Ini mulus banget Rapih banget Dapat dari Sukabumi Dari apa namanya? Dari Barokah Jaya Barokah Jaya Saya tahu tuh Instagramnya Teman-teman Sukabumi Barokah Jaya Saya pernah motoran bareng juga Waktu di Sukabumi Ya udah Kalau gitu Pop Namanya Santor ini Kita tuh santai motoran Kesana-kesini Karena ini bulan puasa Ya Gimana kalau kita disingkatin aja lah Kira-kira Popi lagi mau kemana Gini Kita nebeng Aku mah mau nyusul suami aja Abis suami Al-Sani mau bukbar-bukbar Kan cukup gak? Mau bukbar Iya Oh iya Masa baru hari kedua Udah mau ngajakin bukbar Nah Abi aja gak diijinin Ya Gue aja gak diijinin Tapi kan kalau sekarang gue nyusulin Gue bukbar sama lo Popi Oh iya bener Padahal gue gak diijinin Baru hari kedua Tapi gak apa-apa Kan istri tahu Ini kan namanya ibadah Nyari pahala Nyari rejeki Ini kan ibadah Bener ya? Iya Awas Jangan pulang cepat Syah Allah Mereka telepon dulu Ayu Nanti lu aja yang telepon Umi boleh gak gitu Kalau gak boleh aku pulang Udah tadi tuh telepon Cuma lagi bawa bayi Bawa anak-anak Yuk Kalau gitu kita jalan-jalan Mau kemana kita Popi? Kita mau ke Blackstone Blackstone? Blackstone Sekalian kita kesana Gue Dari awal dibuka Gue belum pernah jalan-jalan ke Blackstone Jadi penasaran juga Blackstone Garage ya? Iya betul Yang di Hang Jebat Dia nunggu buka puasa Namanya siapa mes? Oh iya Belum kenalan guys Ini namanya Ya kalau ini kan Daina Sebetulnya belum kasih nama Jadi yang mau ngasih nama ini Langit Oh gitu Karena ini motor yang akan Aku berikan kepada Anakku Langit nanti Jadi dia belum ngasih nama Kalau ini namanya siapa Popi? Ini namanya Johnny Johnny? Kenapa namanya Johnny? Ini Johnny ya Wow Wow Sungguh orang Sunda Selalu gue bilang Kalau di Santor ini Batagor Baso Tahu Goreng Iya kan? Cimol Cimol Aci di Mol Cilreng Aci di Goreng Johnny I Johnny ya Sungguh kreatif Orang Indonesia mah Orang Sunda terutama Iya Ayo Benar Motor nih Kawas mana Bawas mana Bawas mana Bawas mana Bawas mana Bawas tari 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 Terima kasih telah menonton! 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 Nonton! Nonton! Wah ini bangga! Ada gitunya orang Sukabumi yang melihat orang Sukabumi berhasil itu ada bangganya! Kayak garasi! Siapa damernya garasi? Siapa sih? Kan gitarisnya Freddy? Ayu? Kan itu orang Sukabumi! Orang Sukabumi! Orang Sukabumi berhasil! Siapa tadi namanya? Terus ada si Igin kan dulu mah Igin? Igin? Imo, Imo, Imo! Oh iya! Jadi vokalisnya Gerasi Igin! Sekarang? Iya! Ih bukannya masih sama Ayu? Sekarang udah balik lagi sama Ayu! Kan sempet juga tuh jadi vokalisnya Gerasi Igin cowok dari Sukabumi juga itu geng-geng Sukabumi lah! Oh iya 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 aku tau aku tau! Teh Happy! Teh Happy Salma! Teh Dona! Teh Dona! Peran Sukabumi! Gak emang orang Sukabumi! Iya iya bener! Masih di Sukabumi! Dia mudik juga ke Sukabumi! Gitu! Jadi banyaklah Sukabumi ini menghasilkan termasuk Poppy Sofia! Iya! Nah Pop! Awal karir sebetulnya lu nge-band atau acting dulu? Nge-band dulu mes! Bener kan? Iya! Nge-band ya? Iya emang bener! Aku gak tau waktu itu emang om mes lontot yang di lapang MDK! Ih si Pop Iba! Bener gue nge-band setahun! Terus nge-band dulu? Nge-band dulu awalnya! Berapa tahun? Nge-band dari SMA! Dari kelas 2 lah kelas 2 kelas 1! Terus mulai iklan 2004! Iklan pertama apa? McDonald! Tayang di Singapur! Alhamdulillah! Gila! Udah go internasional! Perdana langsung go internasional! Terus? Tapi kan itu bayarannya murah juga kan cuma TVC only! Oh iya iya iya! Tapi jaman itu dibayar 6 juta 2004 lah lumayan! Wah itu gede banget dong! Alhamdulillah ya! Itu pertama tuh! Pertama? Terus dari situ? Dari situ lanjut ke iklan-iklan karena Ben apa-apa dibagi 5! Dan ini kan money oriented ya! Dan saya mau beli apa-apa harus bekerja keras! Harus nabuk! Dan si mama kan ngajarinnya gitu! Pekuai negeri! Pecah tuh Ben! Pecah! Ya enggak! Aku aja cabut! Terus? Aku cabut! Mengejar iklan! Alhamdulillah! Dari 2004 sampai 2006! Iklan terus! Itu udah tatuan? 2006! Akhir-akhir akhirnya tatuan! Karena sudah mulai punya duit sendiri! Udah dewasa! Terus pacaran sama yang bawang gitu! Siapa pacarnya waktu itu? Enggak penting! Anak Ben? Enggak penting! Anak Ben bukan? Artis juga? Bukan! Biasa aja! Warga sipil! Warga sipil! Oh warga sipil! Iya 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 iya! Berarti 2006 pertama kali Tato? Iya kayak gini! Itu udah syuting film? Belum! Baru FTV! Oh baru FTV! Awal-awal FTV! Tapi udah sering ya FTV! 2006 Pop! Kan 2006 juga lagi FTV rame-ramenya di Indonesia 2006 sampai 2010! Itu FTV lagi kayak sinetron terus! Bener-bener! Ada FTV pertama tuh yang film televisi pertama yang bikin tuh orang-orang film! Iya kan? Iya! Itu tuh aku pertama kali main tuh sama Fahrani! Super model itu kalau gak salah digarap sama Mas Garin! Dari Uroho! Iya! Dulu tuh orang-orang film! FTV pertama tuh bener-bener orang-orang film, audio, sutradara, pemainnya, aktor-aktrisnya tuh orang film semua gue tau banget itu! Betul! Ada DSX tuh dulu ya? Nah iya! Dari Mawang C10! Frame Rich! Frame Rich! Frame Rich! Iya! Wah buset! Itu jaman angkatan lama nih anak-anak baru yang baru syuting nih kalian! Hei! Pasti belum ada itu! Hei! Pasti kamu pas satu SD nonton aku! Iya kan? Ini kita waktu itu udah ngantri casting! Tau gak? Panas-panasan! Iya bener! Walaupun udah... Waktu itu sih udah lumayan! Kalo Poppy sih kayaknya gak usah casting-casting amat! Pasti udah... Tapi kan castingnya beda jalurnya! Enggak casting! Kan casting ada yang casting beneran dari nol, bawa-bawa ini, ini siapa? Ada casting yang memang ditelepon, yuk ikutan casting! Udah tau perannya buat ini! Gitu! Kalo Poppy mah udah disitu levelnya! Eh aku dari iklan castingnya gitu mes! Bermodalkan kan agensi udah punya nomor kan? Biasanya kalo ada calling-an, iklan ini budget sekian! Tuh aku naik bus dari Tanggram 3500 naik patas AC ke blok M! Iya! Bermodalkan alamat! Gak ada Google Map! Google! Google kali ya! Gak ada Google Map! Gak ada apa-apa! Aku tau alamat itu karena mama bilang! Kamu kalo mau kemana-mana tanya di terminal! Terminal itu ada semua jurusan! Si mama Henny? Si mama Henny luar biasa! Nanti Henny apa kabar? Kenal udah lama juga sama si mama Henny! Mama Henny bahkan saksi aku ketika kecil juga ya! Iya! Menyebutnya D.U.D. ya! D.U.D. Jadi! Apa ya? Tetangga-tetangga tapi dari kecil gitu! Gitu! Jadi emang udah ngeliat gua dari kecil mamanya! Si bule! Si bule! Mamanya pop ini gua udah! Guanya sih mungkin gak tau ya orang masih kecil! Cuman mama Henny tau gua dari kecil! Si omeh, si bule dari kecil kayak gimana anaknya, kucelnya, bandelnya gitu! Tapi kalau udah lama gua kan gak bandel! Gua sama lu lemah gemulai! Hahaha! Bantu kecil! Eh udah pada pernah liat ini belum kemampuan Omes ya! Yang menurunkan reak tapi dia masih lagi! Itu salah satu keahlian gua tapi gak sudah gua gak lakukan! Enggak ini? Enggak jangan! Ini ada sih! Lagi ada berdahak cuman kalah! Enggak pop tapi benar sampai sekarang ya! Kalau ditanya sama orang! Apa keahlian? Kapan ya terakhir ada acara TV? Apa keahlian yang lu bisa lakukan tapi orang lain gak bisa? Mainin lu liur! Jadi gua bisa! Dahak gua yang kental itu gua giniin! Cut! Ssssssss! Sampai bawah! Ssssss! Sedot lagi! Gak putus! Eh mohon maaf itu selalu! Semua orang bisa! Iya bener! Jadi dahak gua itu mengandung tepung kanji! Hahaha! Jadi lebih ini lah! Lebih apa ya! Lebih lengket gitu! Ah! Kenapa jadi ngomongin dahak gua? Kita ngomongin popi! Pop! Abis dari situ! Berarti awal tato 2006! Tato pertama apa Popay? Ini tato-nya popi gua udah sempat ngobrol personal nih! Tato-nya tuh ada maknanya semuanya! Ini bintang! Sebenernya kalo bintang mah dulu karena masuk ke studio tato itu random banget! Milih aja! Bintang! Bintang! Besoknya bikin ini! Eh! Ini mah nih di studio-studio dan waktu itu masih punya pacar yang gak beres! Jadi itu tata-tata segitu! Tapi mah sudah putus mulai pengen bikin tata yang bermakna! Ini taman bermain guys! Iya guys! Sebenernya itu playground! Playground itu maknanya? Dulu hobi banget kalo ke Dufan suka main di playgroundnya yang dekat istana boneka! Tapi ada satu momen pas aku mau masuk udah gak bisa karena udah gede! Jadi sedih! Mengabadikan! Iya! Butuh! Maksudnya kehilangan momen kecilnya tuh cepet banget gak kerasa tiba-tiba udah gak bisa masuk playground! Tangan masa kecil! Apalagi yang menurut lu paling... Wah ini paling Eden nih gitu! Ini antara semua ada lagi! Yang paling Eden sih! Ini nih! Gak buka! Ini mah anak! Iya makanya siapa tau baby Jun! Ini lah Eden! Sebenernya ini gak termasuk! Suami emang gak ada? Seoki? Gak ada! Kan udah keburu nikah udah gak boleh sama mama mertua! Oh gitu! Iya! Ini keren! Semoga mama Yayang gak nonton! Oh ini mbak! Baru ini baru! Harusnya udah gak boleh! Iya udah gak boleh! Tapi pas dia ngeliat kan aku pakai tangan beden! Kenapa ada baby Jun gitu! Oh jadi udah ketauan! Udah gak apa-apa! Oh jadi pas udah nikah gak boleh nambah lagi tattonya! Gak boleh! Perizinan sudah tidak bisa! Ini total berapa jumlah tato pop? Berapa ya? Kayak 1, 2, 3... Ada yang udah di laser juga kan! Di laser diganti tulisan! Di laser itu bukan dihilangkan tapi diganti oleh yang baru! Iya! Ini total 15 belasan ya? Karena kecil-kecil ya! Jadi di atas 10 mungkin dibawah 15 kali mas! Kalian yang pakai yang plok mas! Belakang juga ada ya! Ini ya! Itu mah! Cuma tayi lalat! Tayi kebo itu mah gede! Tayi lalat mah kecil ini mah kebo ini mah kegedean! Nah jadi ini ya! Poppy juga salah satu orang yang menurut gua! Kita ngomongin soal motor! Pertama kali seneng motor kapan? Seneng sebagai kayak kendaraan niaga atau apa? Motoran! Oh motoran! Oh motoran mah dari! Kan diboncenin mama dari SD kan! Ngerasain! Diajakin kebut! Diajakin Tangerang Sukabumi! Bertiga sama dede! Mudik! Mama nih motor! Si mama yang bawa motor? Iya! Mudik! Dari Tangerang ke Sukabumi! Balik Sukabumi ke Tangerangnya! Mampir dulu ke Bogor! Ke... Kemana teh? Museum! Ke Kebun Raya Bogor! Pakai motor? Iya! Aku kelas 4 SD! Si dede kelas berapa gitu! Empat tahun dibawa aku! Wah gokil! Semenjak dari itu? Waktu darah lady bikersu yang sejati itu si mama ya? Mama Henny kenyot! Enny kenyot! Enny kenyot! Instagram mama aku Henny kenyot! Coba aja dicek! Serius? Karena dia masih ngempeng sampai sekarang! Tuh! Ma! Ngomongin mama sih! Jadi nyala! Serius? Iya! Oh Henny kenyot! Enggak si mama bawa motor Jakarta Sukabumi-Sukabumi Jakarta Tangerang! Pakai Yamaha Force One! Klan merah! Gila! Kan berarti udah ketahuan tuh turunannya dari mana! Kalau lu pop! Pertama kali touring jauh! Sama Om Mes! Sama Om Mes! Diajakin motor bayi! Serius! Serius itu perdana! Iya! Kan Sukabumi mah nggak dihitung! Itu perdana! Kita berarti perdana tuh dari Jogja ke Bali! Oh itu perdana pop! Iya! Aku sejauh-jauhnya aku nggak pernah jauh-jauh main motornya! Paling kalau Tangerang ke Jakarta! Dalam kota gitu ya! Dari Tangerang ke Jakarta! Kerjaan nggak buat kerjaan buat niaga bukan buat touring! Wah itu pertama kali! Wah gila! Jadi ya! Dulu awal kita bikin bareng-bareng lah sama temen-temen namanya motorbaikan ya! Pasti pada tau juga temen-temen pergerakan motorbaik! Dan salah satu dari awal pasti, Poppy Sofia! Cewek motoran siapa? Poppy Sofia udah! Gitu sampai kita jalan terus ya pop ya! Alhamdulillah! Sampai terakhir 2020 kemarin pas pandemi ya! 2020-2021! Motorism! Motorism! Iya! Dari Jogja ke Bali pas pandemi! Pas kita lagi serba ketakutan pakai masker segala macem ya pop ya! Parah itu mah! Beneran yang kayak kita ekstra banget mah! Alhamdulillah tuh nggak ada yang positif! Nggak ada yang positif! Ape pulang semuanya negatif! Cuma sebulan kemudian semuanya positif! Jadi kayaknya dicolok, positif, pura-pura negatif lah! Takut brandingannya nggak bagus! Nggak, nggak aman! Tim kita aja pas waktu itu siapa lah! Bohong, aman! Aman! Mas pulang aja itu mah kena di Bali! Iya! Party seru-seruan! Party! Nggak ada party kan pandemi! Nggak nggak nggak! Lebih kekumpul aja temen-temen! Ngebahas gimana sih permotoran! Serulah gitu lah ya! Tapi pop! Diantara pengalaman motoran yang paling berkesan buat seorang Poppy Sofia! Pasti kan adalah satu yang paling berkesan! Pas gue motoran dari sini ke sini! Sama siapa? Kenapa? Motoran yang paling berkesan itu Yang pertama tuh aku ngerasain touring jauh tuh jujur mes! Oh itu? Itu! Jogja, Mali! Kan sebelumnya aku mah off-road lah! Off-road paling kayak... Tanggrang Jakarta, Tanggrang, Depok Itu mah emang buat pekerjaan ya! Iya, iya, iya! Kalau untuk touring beneran om mes! Makanya kelar dari motor baik Itu tuh aku langsung kayak... Ih enak banget sih jalan jauh! Apalagi kemarin kan sempet terfasilitasi juga! Terus termotivasi lah! Akhirnya punya Nyi Iteng! Oh iya! Itu teh berlanjut! Kalau dibilang berkesan justru kesan pertama aku teh! Sama motor baik! Oh pertama kali banget itu! Iya! Bener! Oh! Untuk yang udah dewasa ya! Iya, 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 iya! Sudah teh udah sering ya! Dulu mah pernah Jakarta-Bandung kayak Jakarta-Sukabumi Jakarta ya! Tapi sama si mama! Ke Bandung juga pernah! Cuma kayak untuk motoran yang jauh banget itu sama om mes! Berarti yang motor baik itu banyak juga teman-teman yang lain pertama kali, pertama kali, pertama kali! Iya! Bener! Masuk popi ya! Bener! Aku tadinya kurang baik menjadi baik! Oh amin! Aku malah dari baik jadi... Sangat baik! Sangat baik, amin! Bener! Oh iya ya! Berarti itu pertama kali popi perjalanan jauh! Iya! Di antara semua itu tadi soal pengalaman motoran, tapi kalau di antara jenis motor yang seorang popi Sofia paling suka, jenis motor naun pop! Jenisnya ya? Sebenernya kok? Kan ada skuter, offroad, ini kan sekarang lagi seneng banget offroad. Sebelumnya kan sempat, masih ada juga kan sport si Husky itu. Masih, masih. Terus, apalagi misalkan motor-motor touring. Aku sebenernya sih, sukanya dual purpose masuklah ke aku. Karena kalau di jalan kan kadang-kadang kita butuh jalur yang rada rusak gitu ya. Iya, iya, iya. Di jalan Indonesia. Ini juga selamanya lempeng ya. Oh gitu ya? Aku suka dual purpose, tapi terutama aku sebenernya sukanya offroad mes. Oh! Karena adrenalin, adrenalin itu terlalu apa ya, eh apa namanya, rushnya itu aku suka. Emang apa bedanya? Gue ya, sekali kali nanya popnya. Ikutan offroad, tobat, capek. Oh iya. Bener gak? Itu enggak. Capek kan? Karena kita nahan. Terus, jalannya kan susah. Kok mau mau naik? Wah! Pikiran udah capek. Nanjak. Jalan kecil, setapak. Terus masuk ke hutan. Gue kan dulu ke hutan tuh, terabas-terabasan gitu-gitu. Nah. Gue nahan, iu gigi. Uuu, Allah Akbar. Jatuh, jurang. Kiri, lereng. Mentok, batu. Ah, aing liur. Apa? Adrenalin apa yang dirasakan itu pop? Sebenernya kan kalau offroad itu, kayak pakai motor trail itu kan kegunaannya macem-macem kan. Ada yang untuk balap. Balap tuh di sirkuit MX. Balap juga ada balap enduro juga. Kalau enduro tuh banyak obstacle tapi lebih ke ada bebatuan, tanjakan, turunan. Lebih ke apa ya. Sebenernya kayak seperti alam terbukanya gitu kan. Kalau sirkuit, halus. Semuanya cukup tanjakan tanjakan. Ya, udah rapi gitu ya. Nah. Kalau, aku sih ngerasa kalau aku terabasan itu lebih. Kita nggak tahu apa yang kita hadapi di depan. Tiba-tiba lu ketemu tanjakan yang mau nggak mau lu harus lewatin. Kalau nggak lu nggak bisa pulang. Atau nggak lu ketemu jalan bebatuan. Yang... Susah. Susah tapi karena memang motornya. Alhamdulillah aku enak ya motor aku bawaan. Jadi, ajar. Jadi ketika kayak rasa takut, kecampur rasa seneng. Itu tuh luar biasa. Adrenalinnya di situ ya. Nah, gua makanya salut. Itu perlu skill khusus guys. Untuk motoran kayak begitu. Gua nggak ngomongin gender ya. Cuman maksudnya kan kadang cowok mungkin bisa dibilang tenaganya lebih gede. Baharnya popi nih. Pas barusan ngomong. Ngelewatin batu. Itu ngontrol motor di atas batu itu susah banget. Kita pernah juga kan waktu yang Jogja Bali. Kita kan ke ini. Bromo. Ke Bromo dan ke Belebas. Ya kan? Kang Perry juga ya. Gimana ngontrol motor di atas pasir. Ya Allah susahnya. Jatuh sih empuk. Cuman pas jatuh empuk. Nah, motor kan nggak empuk yang nimpah kaki kita. Duh. Gitu kan. Motornya nggak empuk. Pasirnya empuk. Itu perlu skill khusus. Dan popi nih sekarang lagi semang main terambasan. Dan yang racunnya lagi. Dia nggak sendirian. Kalau gua liat Instagram ya. Nih ada tayangannya. Dia selalu racunin orang. Ngajakin si Pia sama Mbak Asri Wolas. Mbak Asri. Terus ada cewek lagi yang mau otw ya. Itu kan ada Anin. Anin di. Anin di Tahidayat. Oh, Anin di Tahidayat. Drifter. Drifter. Soalnya kemarin tuh kan aku belajar ngedrift juga sekarang. Nah, Anin bilang. Kalau Pia aku mau offroad. Makanya dia nanti sama pacarnya. Jadi itu pertukaran pelajar. Iya. Aku diajarin sama Anin ngedrift. Kemarin baru berhasil bikin donat. Dia nanti aku ajak liat offroad. Untuk offroad. Kalau offroad mah karena jalurnya lurus bikin cakwe ya. Karena kan kalau ini bikin donat. Iya bikin adonan. Kalau ini bikin cakwe lurus. Bikin ketapang lah ya. Iya bener. Wah susah kalau ketapang. Tapi Popi. Itu anak-anak gimana? Gue mah penasaran Mbak Asri. Hahaha. Kalau Pia tuh kayak laki kan. Iya Pia mbak. Kelakuannya. Dari fisiknya juga. Dia ketahanannya oke tuh. Endurancenya bagus banget ya. Nah Mbak Asri gimana? Hahaha. Maaf ya mbak. Kalau nanti kamu nonton ini. Ini aku mau kasih tau. Jadi dia pernah ya. Kita kan ke kampung 10 ya. Dari Hambalang menuju ke kampung 10. Itu tuh bukit-bukit. Tanjakan turunan ya. Ada momen kita lewatin sawah. Mbak Asri tuh lewatin sungai lewat. Mbak. Kelar sungai ya jatuh gak apa-apa. Tapi gak jatuh di sungai. Dia lewat. Pinter. Canggi ya. Bablas. Udah gitu. Pas di apa namanya. Pematang sawah. Kan kita sempat lewat tuh. Gere 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 gere. Mbak jangan liatin sawahnya. Lihat ke depannya. Iya oke oke. Nah Mbak Asri mungkin karena dikasih tau. Jangan liat sawah. Dia liat sawah. Ujung-ujungnya masuk ke sawah. Di pojokan sawah gitu loh mes. Nah. Yang paling lucu. Sampai aku ada rekamannya. Jumruk gitu. Masuk ke sawah gitu. Dan yang paling lucu. Kita semua nih. Tim kita. Karena memang Mbak Asri tuh bodoh banget. Jadi kalau jatuh dia. Bukannya kualit. Enggak. Ngetawain dulu. Mbak. Dan dia juga kan. Sambil senderan. Aduh. 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 Terus yang punya sawahnya dateng. Aduh. Yang punya sawahnya dateng. Terus tiba-tiba. Mbak Asri ngomong apa tebak. Pak. Maaf dong. Jadi bukan maafin ya. Maaf dong. Maaf dong. Jadi kayak. Maaf dong. Maaf dong. Gak apa-apa. Gak diapapain. Gak. Ya udah gak apa-apa. Sedikit doang katanya. Oh astaga. Itu lucu banget sih Mbak Asri. Pak. Maaf dong. Gitu. Bukan maaf ya. Maaf dong. Jadi harus di maafin. Aduh lucu. Lucu banget. Paling jauh kemana sama geng itu Pop. Kalau sama Pia sama Mbak Asri ya kita ngambalang-ngambalang aja dulu. Itu berapa jam sih kalau sekali motoran gitu? Start pagi kumpul jam 8. Biasanya kita berangkat jam 10 maksimal. Pulang sore kita keluar dari jalur sampai base camp setelah maghrib lah. Berangkat jam berapa tadi? Jam 8. Pagi. Iya pagi. Dan yang paling sial. Tiap pertama kali off road. Ini langsung dibawa ke Bogor. Kita keluar-keluar jam 2 subuh. Dia gak tau apa-apa. Langsung menghadapi masuk sungai 12. 12 Kilo. Sama Om Darius. Makanya jangan macem-macem kalau diajakin off road sama Om Darius. Terus ngomong. Ah jalurnya yang beda dong. Yang asik dong. Dibawa loh beneran kayak gak pulang sore. Tapi pulang subuh. Iya kasian banget. Jam 2 pagi. Berangkat pagi. Iya. Pulang jam 2 pagi. Pulang jam 2 pagi. Itu. Berangkatnya pagi pulang pagi. Kayak pulang mabok ya Pak Arti. Iya. Tapi ini kita mabok-maboknya mabok lelah. Mabok alam ya mabok lelah. Gila sih. Salut gua buat temen-temennya itulah. Semua punya hobi masing-masing. Punya kesukaan masing-masing. Dan semua punya skill masing-masing ya. Kayak ngomongin. Ya tukang ojek online juga punya skill sendiri. Ngan terpenumpang ngebonceng. Gak semua orang bisa ngebonceng dengan aman dan nyaman. Sampai ketujuan. Betul. Wah luar biasa. Berarti banyak banget ya. Ih. Ajakinlah Pop lah. Gua asal sekali lah. Eh saksi ya. Eh gak boleh gitu. Pop buatnya lemah. Eh kita ajak cewek-cewek bareng sama cewek-cewek. Jadikan banyak pengecualian. Jujur gua makin gengsi sama cewek-cewek ketauan gua. Anjir si Om Mes lemah sendiri. Cena. Ih Mes. Ya nanti ya. Om Mes. Ntar kita sama Mbak Asri lagi. Ntar kita ajakin Om Darius juga. Mau gak? Amba Darius lagi. Eh gak apa-apa. Hambalang besar. Habis kemarin ngeliat Instagram Darius. Lagi standing-standing si Darius mau coba. Oh iya. Pakai motor barunya. Gas-gas. Ngeek. Gua mau boro-boro. Mau begini. Ya Allah. Gua mau penakut cok-pop. Coba. Kita motoran gua mah gak bisa ngebut. Ya kan. Enggak. Dia emang ngebut-ngebut. Ya gua gua. Aman. Iya aman. Maksudnya. Di belakang gua mah tukang merhatiin. Aduh hati-hati. Ini si ini gimana. Dan dia emang ngasuh. Beda. Kalo dia jalan sendiri gak tau. Kalo kemarin kan ini ngasuh. Bawa banyak anak cewek. Gitu kan. Banyak titipan. Gak mungkin. Enggak. Enggak. Satu Darius tuh lewat. Darius lewat. Tapi itu yang drag race. Yang drag race. Bukan yang off road. Tapi kalo gua mah emang gitu pop. Emang gua mah takut kalo motoran yang balap. Gua gak bisa. Asli. Motor balapan gua gak bisa. Sekosong-kosongnya jalanan. Gua tuh gak bisa balapan. Gitu. Karena gua mah orangnya penakut. Makanya. Ya kalo kita motor balik kan. Ini harus aman dulu. Ini aman gak. Ini aman gak. Ini aman gak. Aman. Ayo bisa jalan. Gitu. Jadi bener-bener orangnya kayak. Sebetulnya kayak OCD lah. Semi OCD. Gak apa-apa. Tapi justru kalo gak ribet. Gak bener. Ya bener. Bener. Jadi harus aman dulu. Dipastiin semuanya. Ya ya ya. Nah Pop. Satu nih. Selalu gua kasih pertanyaan. Apa yang orang lain gak tau tentang seorang Poppy Sofia? Apa ya? Kayak gua tuh tadi ya. Kalo gua mah keahlian. Main liur. Ini mah gak usah keahlian. Tentang seorang Poppy Sofia aja. Kayak gua pernah dulu ngomong. Gua ya. Omes. Apa yang orang yang gak tau tentang diri lu. Yang sebetulnya sering lu lakukan. Gua akhirnya cerita tentang. Apa yang gua suka lakukan ketika touring. Orang lain gak tau. Bahkan ketika motor bike. Temen-temen pasti gak tau. Apa? Bahwa gua itu mendengarkan Quran. Serius? Setiap touring. Sama siapapun. Sama motor bike. Prediksi. Sendirian. Gua pasti menyalakan murotel Quran. Gitu. Tapi anak-anak gak akan ada yang tau. Gitu. Itu yang selalu gua lakukan. Gitu. Orang lain gak tau. Akhirnya gua sampaikan. Apa? Gak usah ngomong motor juga. Sehari-hari kah. Atau mungkin tadi keahlian bahwa. Lu bisa. Kentut. Di nada. C minor. Kret. Dan konsisten. Gitu misalkan. Apa ya. Yang orang-orang gak tau. Ya orang kan melihat. Gua happy-happy aja mes. Gua happy. Gua oke lah. Apa namanya. Survive gitu ya. Dari kehidupan gua yang dulu yang di. Lewung. Tanggrang gitu. Sampai sekarang masih di tanggrang juga. Cuma maksudnya. Alhamdulillah sudah. Sudah sedikit membaik. Alhamdulillah. Cuma yang orang lihat kan. Kadang di sosial media. Di TV. Atau di berita. Baik-baik aja. Bahagia aja. Sebenernya aku ya. Sama seperti. Apa ya. Orang pada umumnya ya. Ya gua tuh misalkan. Gua gak mau buka aib sih. Cuma maksudnya. Ini juga mungkin. Udah ada yang buka juga. Di beberapa media gitu. Ya kan orang gak tau. Aku tuh sebenernya yang kayak. Mudah banget depresi. Mudah semudah apa. Semudah. Semudah. Semudah membalikan. Kelapa tangan. Gak karena memang gue. Gak semudah. Mood lagi berubah. Kayak gua nih ya. Wah ini juga orang lain gak tau. Jangan lah. Jangan lah. Ya gak gak maksudnya. Pernah pernah pernah. Pernah gua omongin juga. Waktu di podcast mas. Gua waktu SMP aja. Bisa. Kepikiran untuk bunuh diri. Bener-bener udah di pinggir jembatan. Kan mau loncat. Yang mas pernah cerita bukan sih. Gara-gara apa teh. Kode pin handphone. Eh. Eh. Iya. Gara-gara handphone. Gara-gara gua bawa handphone bokap gua. Salah masukin kode pin. Disuruh kode book. Gua gak tau kode book itu apa. Sedepresi itu. Gua mau loncat dari jembatan. Itu kan buat orang remeh temeh. Iya kan. Kita gak ada yang tau kan. Kapasitas orang gitu kan. Setiap orang itu berbeda. Nah. Tapi semudah apa. Semudah itu juga. Semudah lagi diam. Tiba-tiba. Ih. Keingetan bete sesuatu. Depresi. Sebenernya sih kan ada triggernya juga kan. Iya. Biasanya yang men-trigger itu. Apalagi ketika aku udah punya anak. Itu kan berarti kita rela membelah diri. Iya. Mengorban. Bukan gak boleh mengorban kan. Bilangnya maksudnya. Membagi. Membagilah dan mengabdikan diri untuk keluarga. Khususnya untuk anak gitu. Cuma kan kayaknya sebagai seorang ibu. Ibu berat banget. Iya. Bener. Bener. Sujud. Dan kapasitas aku ternyata tidak sebesar itu mes. Jadi ada kalanya ketika kayak. Aku ngasuh mungkin saking capeknya. Bukannya aku gak bersyukur ya. Iya. Cuma. Itu mudah banget. Ketrigger. Gila gue bukan ibu yang baik. Gue bukan. Oh jadi ke diri sendiri. Iya kan. Aku apa-apa yang aku lontarin tuh kayak bumerang. Jadi kayak. Yang keserang tuh justru aku gitu loh. Malah diri sendiri bukan ke orang yang jadi. Ya ampun. Gue belum sempurna ya. Ya ampun. Gue gak bisa jadi ibu yang baik. Gimana ya. Kayak baby blues gitu ya. Iya. Iya kan baby blues. Cuma ini mah kan anaknya udah gede ya gitu. Kalau baby blues mah. Bener. Hormonal karena lahiran. Karena ada. Iya kan. Segala macem keluar. Berapa urat yang putus. Jadi ada baby blues. Akhirnya. Aduh apakah gue ibu yang baik. Apakah gue ibu yang sempurna. Apakah gue bisa membesarkan anak ini. Dan itu sampai saat ini. Sering ada sesekali dirasakan pop. Sering. Mudah. Kayak mudah ketrigger masalah keluarga. Keluarga udah pasti lah. Menurut gue ya. Gue ingin menjadi pendengar yang baik. Tapi sebagai pendengar yang baik. Kita harus tau dulu. Nah. Mengenali dulu masalahnya apa. Setuju gak. Kita gak jadi pendengar tapi. Depresi aja gue gak tau sebetulnya. Depresi itu apa. Kategorinya apa. Adik Pompi tau. Tau. Kategori depresi itu sampai ke titik apa kan. Orang merti aku baru diputusin. Depresi. Padahal tuh istilah sampai ke depresi itu. Beda tingkatannya. Iya. Gitu. Sebenernya nih ya. Aku. Sebenernya udah lama mes. Itu tuh tahun 2007 apa 2008. Aku tuh diponis bipolar. Oh gitu. Sebenernya. Tapi karena sekarang udah rame nih. Orang banyak yang. Keluar semua. Karena semua orang gara-gara pandemnya juga mentalnya kena. Mentalnya kena. Bener kan. Bahkan juga ada bohon maaf ya. Bukannya ngejudge ya. Mungkin belum ke tahap itu. Tapi udah ngerasa. Aku udah depresi. Aku udah ini. Self declare. Oh self declare. Padahal. Yang bisa mengucapkan hal itu adalah. Profesional. Psikiater. Psikiater. Betul. Karena dulu aku untuk ke fase itu juga dibawa sama Mas Monty. Oh. Pertama ke psikolog dulu. Dari psikolog karena memang mental aku beneran kena beres. Kayak orang gila lah. Zaman dulu mah kan. Iya, iya, iya. Untuk tau diri kita gila itu tuh kayak aid banget buat keluarga mes. Zaman sekarang mah kan. Ah gua mau ke psikiater. Itu tuh udah kayak emang penyakit. Udah lumrah biasa. Memang harus diobatin gitu kan. Tapi itu bagus ya. Di satu sisi bagus ya. Maksudnya. Kesadaran orang-orang. Sama lah sakit kepala minum obat. Sakit pikiran, kejiwaan. Ya harus minum obat juga. Kalau emang harus minum obat. Betul. Harus. Harus disadari bahwa itu sakit. Bukan ah udah akhir. Ah udah, udah. Dan itu bukan aib. Dan itu lo gak usah malu. Karena setiap orang tuh ada tendensi untuk kayak stress. Dari stress kalau emang tidak bisa disikapi dengan baik bisa ke depresi. Depresi. Amit-amit. Jangan sampai ada nanti suicidal tendensi itu. Nah itu hal-hal yang bisa dibilang itu tuh kayaknya ujungnya orang-orang yang arahnya ke situ ya. Temen-temen yang situ. Nah popi sendiri berarti ini ya belum semua orang. Gak apa-apa ini. Gak apa-apa. Justru untuk temen-temen ya. Apalagi kira-kira pop. Ini buat temen-temen aja nih ya. Di tahap apa temen-temen ini harus menyadari bahwa. Oke gue perlu bantuan. Sebenernya kalau stress putus-putus itu jangan dianggap ringan. Dan lo menyepelekan ah baru putus doang gitu. Justru aku pernah ke trigger. Itu aku gak tau sampai kayak depresi. Itu karena laki-laki juga mes. Jadi triggernya bisa apapun. Kalau memang kita udah bisa gak kontrol gitu ya. Gak bisa kontrol diri. Gak bisa kontrol pikiran. Sampai udah kayak tidur terganggu. Makan terganggu. Dan udah kena fisik. Misalkan karena lo stress banget. Lo mulai gatel-gatel. Gatel-gatel. Alergi. Udah lambung. Sakit mah. Biasanya gitu. Mata langsung blur. Ada kayak gitu. Dan tiba-tiba. Kalau aku sempet kayak ada fase. Kayak delusi gitu mes. Oh. Ini jalan lurus. Naik motor. Karena berat banget nih ya. Beban kayak kerasa tuh. Anjir ini gimana. Hidup udah mulai gak nyambung sama orang. Gak nyambung sama diri sendiri juga. Itu paling bahaya. Tiba-tiba aja ya. Yang bikin aku ke psikiater. Karena memang aku ngerasa. Ini jalan tuh lurus banget. Lo kalau lurus kenceng. Dan lo bisa terbang. Lo bisa lepas. Bisa terbang gitu. Iya. Itu adalah pikiran yang abnormal. Aku tau gak. Itu paling berbahaya. Itu aku udah ngerasa. Di tol. Jalan tol belok. Aku tuh. Kayak tol tuh lurus. Jadi kayak itu tuh. Kenyataan tuh bisa lihat dua. Jadi antara kenyataan yang ada di kepala lo. Sama kenyataan yang di mata lo. Itu berbahaya itu. Kalau udah kayak gitu. Itu memang udah harus cari bantuan. Cari bantuan. Nah buat temen-temen semua. Seremnya gila ya. Iya. Tapi pop. Ya gue bilang juga ya. Setiap orang pasti melalui fase yang berbeda. Tidak pasti ingin menyamakan. Pasti punya kesulitan masing-masing. Popi beratnya seperti apa. Ya. Kayak temen-temen juga mungkin ngelihat gue. Taunya bahagia. Seru. Gimana. Tapi. Dari dulu. Kalau gue sama alirannya self healing. Sama bareng sama almarhum Mas Reza. Oh iya. Karena banyak sekali yang harus gue betulin dari diri gue. TAT. Dan banyak yes. Aku juga ikut. TAT. Seperti kali ya. Seperti aliran kita begini kan. Itu ada tuh. Cara pengobatannya TAT. Begini. Begini. Terus yang gitu-gitu. Karena. Sebaik-baiknya orang menurut gue. Dia bisa mengenali dirinya sendiri. Sakit ya buat temen-temen terutama ya. Sakit itu bukan hanya sakit fisik. Aduh. Kecolok. Sakit mata. Sakit kepala. Minum obat warung. Enggak. Enggak itu doang. Kalau kalian ngerasa sakit hati. Sakit. Itu juga sakit. Itu juga harus diobatin. Dan obatnya pun ada yang secara kedokteran temen-temen. Betul. Ada psikolog. Kalian bisa curhat. Cerita. Kalau sampai ke titik kalian butuh obat. Untuk sampai menenangkan. Jadi obatnya itu bukan hanya untuk. Kayak itu tadi kan. Ada gatel-gatel kan butuh obat. Sampai ke lambung. Butuh obat. Betul. Dan untuk menenangkan ada juga. Itu butuh ke psikiater. Yang bisa mengeluarkan obat. Jadi. Sebelum temen-temen. Self-declare. At least. Dari self-declare itu. Kalau kita ke sebelumnya ya Pop ya. Berarti sadar. Sadar. Gue ada something wrong ya sama gue nih. Sebelum self-declare. Mendingan langsung. Cari. Ke profesional. Betul. Deket kok di Dharma Wangsa ada. Nah Dharma Wangsa ada. Mas Leja juga dulu di Dharma Wangsa. Iya betul. Psikolog banyak. Banyak. Psikiater banyak. Dan ada aplikasi. Semua terjamin. Ada aplikasi. Bahkan aplikasi yang sekarang. Yang sering beli obat juga. Sekarang ada. Ada betul. Yang mau curhat. Baru putus dari pacar gue. Stres mau gimana. Silahkan temen-temen. Cari bantuan. Dan. Menurut gue ya Pop. Tolong kasih tau nih. Betapa orang terdekat itu penting. Di saat-saat seperti itu. Setuju gak? Setuju banget. Karena pas waktu kita depresi ya. Itu kan. Kita cuma mendengarkan diri kita kan. Kadang diri kita aja udah. Gak mau dengerin kita. Gak mau denger. Atau lu gak ada tempat buat cerita. Kalaupun memang kenyataannya seperti itu. Tidak ada temen dan tidak ada tempat buat cerita. Pake aplikasi. Tapi kita bukan promoin aplikasi ya. Bukan promoin aplikasi. Pokoknya itu ya. Carilah temen-temen. Banyak cara. Googling di Instagram ada sekarang. Di Google tuh. Bantuan untuk trauma. Bantuan untuk depresi. Googling. Ada Instagramnya. Ada komunitas. Ada ya. Kedokterannya juga ada. Sampai yang harus berbayar. Aplikasi. Online segala macam ada. Please. Please ya. Selamatkan diri kalian. Karena diri kalian yang tahu diri kalian. Benar. Ya. Oh dan. Kita gak sendiri kok. Sebelumnya aku ngerasa sendirian banget. Cuma disini banyak banget. Jadi. Dan itu sudah umum. Sama seperti kayak penyakit. Ya apa. Penyakit fisik. Ya itu sakit kepala. Apa yang lain-lain. Gitu. Jadi gak usah malu lah. Oke. Wah Mbak Tepok ada yang mau disampaikan gak. Soal yang barusan. Terakhir kali ini. Apa ya. Ehm. Masalah penyakit mental. Enggak apapun. Apapun ya. Sebenarnya sih. Ehm. Hidup tuh kan emang udah ribet ya mes ya. Udah ribet. Udah susah. Please. Jangan dibikin susah cuy. Carilah. Hal-hal yang beneran bermanfaat buat lo. Yang gak bermanfaat tuh tinggalin. Emang lo udah 38. Iya, iya, iya. Ngomongnya gitu. Kalau masih muda kan beda. Nah gue juga udah tua tapi gue masih nyari masalah mulu. Bikin bisnis mulu si om mes. Eh bagus. Itu soalnya gini mes. Kalau bisnis itu. Kalau om mes gak nyemplu gak bakal tau. Iya. Cuman kalau katanggok. Si om mes mengajikan masalah why. Gak apa-apa dong. Bikin bisnis lagi. Belum bisnis ini belum keluar. Bikin bisnis lagi. Bikin masalah mulu. Itu. Pikir-pikir iya juga. Kadang-kadang. Eh hidup tuh perlu berulah. No. Biar tau nanti in the end. Oh iya yang gue lakuin tuh salah. Tapi dealnya banyak. Gitu. Gitu. Gak apa-apa lah. Semoga sukses om mes. Amin. Popi. Eh. Sukses terus buat bisnis-bisnisnya. Amin. Ih lupas mulu lagi nih. Gak apa-apa. BH itu. Itu apa. Tempelan buat. Tempelan buat. Iya. Ini. Ini. Eh. Koyo Cina. Yang biasanya ditelapak. Keluar sini. Kalau ini dari. Saripati kejahatan hati dan jantung. Di bulan puasa. Wah itu. Popi Nuhun Pisan ya. Dengan senang hati om mes. Pokoknya kita cari sesuatu yang fun aja temen-temen. Terus tadi juga. Wah Nuhun Popi. Belajar. Tadi karirnya juga. Kayak gimana dari nol. Terus juga motoran. Yang paling penting juga tadi soal. Cerita yang gak diceritain tadi ke semua orang. Nuhun Pisan. Santai mes. Jadi banyak banget. Kayaknya diantara kita semuanya temen-temen. Popi itu bermakna. Pas sama Alfie isi banget. Atau Ojek isi banget. Yang gak ada isi itu. Cuman sama Darto sama Ngok. Bener. Ngok masih ada lah. Darto gak ada isinya bener. Saya pikir-pikir sama Soleh itu ada kritik. Sama Den Limas ada saran. Darto gak ada isinya. Kalau Mas Darto ada yang. Kalau Ngok ada ini. Apa namanya. Kayak Sujuki. Apa namanya motor-motor apa. Motor-motor itu. Yang itu. Kalau sama Ngok mah. Lucu. Dia akan ngasih masukan ke aku Pop. Dia bilang. Ah Pop. Masukan buat Omes. Itu terakhir biasanya. Masukan buat Omes. Kenal selama ini. Tolong kasih saya saran dan kritik dan masukan. Untuk Omes. Untuk Omes. Yang super teliti. Yang super detail. Yang anaknya banyak ya. Dalam artian bukan cuma tiga aja. Tapi memang. Oh iya. Banyak anak asunya. Banyak anak asunya. Jadilah. Jadilah tetap seperti Omes. Yang Bager. Yang Somea. Yang Sunda. Sunda kan kita Somea gitu ya. Ya Sunda. Bager. Pride. Empire. Jangan pernah berubah. Menurut aku ya. Tetap jadi gini. Karena. Kalau udah sekalinya berubah. Ini hilang. Ntar. Cuma yang dipikirin. Cuan-cuan doang. Gak bakal ada abisnya. Abiman udah gini aja. Ya aku mah. Insya Allah. Amin. Terus apa lagi tuh? Udah. Udah. Udah urusan lain mah. Kita mau terbaik aja lah. Terima kasih. Salam buat Mama Henny Kenyot. Ya kan. Terima kasih juga buat semuanya. Terima kasih buat semuanya. Yang udah nonton Santorini. Jangan lupa. Like. Comment. Subscribe. Daaaah. Daaaah.